Intro Resmi Fabio Cannavaro lati tim asal Italia Fabio Cannavaro siap untuk memulai babak yang baru sebagai manajer Pembicaraan sekarang berjalan dengan baik dengan tim divisi 2 Italia yakni Benivento Dan kesempatan ini telah disepakati Dengan resminya Fabio Cannavaro menangani Benivento Ini menjadi pengalaman pertama bagi Fabio di Italia sebagai manajer Diketahui sebelumnya yang sempat melatih tim asal China dan juga Guangzhou Evergrande Sejumlah pemen dan staff Manchester United keracunan makanan Gabar tidak enak menghinggapi squad Manchester United selepas Liga Eropa pada minggu yang lalu Sebanyak 12 orang termasuk pemen dan staff dilaporkan sempat keracunan makanan Menurut laporan The Sun, kabar tersebut terjadi setelah lega melawan Sheriff Tiraspol Tetapi tidak ada penjelasan siapa saja pemain atau staff yang terpapar racun tersebut Baru main 9 detik, ex-back Barcelona ini langsung kena kartu merah Begok Nesiani Cengglier Todibu mendapatkan kartu merah dan diusir dari lapangan hanya 9 detik setelah lega dimulai Sesaat setelah kekofapak pertama, Nesaris bermain sebanyak 10 pemain saja Pasalnya bag mereka Yanni Todibu langsung di kartu merah oleh Wasid Cengglier Todibu berusaha menggantikan serangan lawan Namun alih-alih mendapatkan bola, ia malah menjegal kaki lawan Wasid pun bertindak tanpa ampun dan Todibu langsung di kartu merah Demi Manchester United, pemuda ini tolak panggilan dari tim nasional Sebuah tindakan menunjukkan datang dari Sidan Iqbal Sang gelendang muda baru-baru ini menolak panggilan tim Nasirak agar bisa fokus di Manchester United Iqbal sendiri rutin mendapatkan panggilan dari tim Nasirak Ia tersetak sudah memainkan dua lega di tim senior Direktur tim Nasirak Yanni Madi Karim Menyebut bahwa pihaknya sudah memanggil Iqbal untuk membela tim Nasirak di turnamen Jordania Namun sang pemuda memutuskan menolak panggilan tersebut agar bisa fokus di Manchester United Erik Denhaq promosikan satu lagi pemain ke tim utama Manchester United Manager Manchester United Erik Denhaq dilaporkan kembeli mengertikan satu pemain muda ke tim utama Manchester United Nama Charlie Savage Dilaporkan kini sudah menjadi bagian dari tim utama Setan Merah Sefix sendiri sebenarnya sudah beberapa kali yang mencicipi bermain di tim utama Manchester United Ia pertama kali mendapatkan debut di tim utama Setan Merah di era Rafragnik Kini ia mendapatkan jadwal latihan rutin di tim utama Manchester United Bahkan jam bermainnya di tim U21 Manchester United kini dibatasi agar ia bisa berlatih fit bersama tim utama Mbis Depay siap all out untuk Barcelona Penyerang Barca Mbis Depay mengaku bahagia usia menciptakan gol kegawang LC di akhir pekan kemarin Ia senang bisa berkontribusi bagi timnya meski ia tak banyak diberi kesempatan Depay mengakui bahwa ia memang mendapatkan jam bermain yang minim di musim kali ini Namun ia berjanji selalu memberikan yang terbaik agar timnya meraih kemenangan Kevin De Bruyne samai rekor asis dari Steven Gerrard di Liga Inggris Tambahkan dua asis saat berhadapan dengan Wolverhampton Membuat Kevin De Bruyne kini mengoleksi total 92 asis di sepanjang karirnya di Liga Primer Inggris Dan jumlah asis tersebut menyamai rekor milik legenda Liverpool yakni Steven Gerrard Kevin De Bruyne kemudian ditanya apa yang ia rasakan Tergait kesuksesannya menyamai rekor asis dari Steven Gerrard tersebut Ia tentu saja mengaku senang namun enggan bersikap cemawa Saya mencoba menciptakan peluang sebanyak mungkin untuk tim saya Dan jika mereka menciptakan gol, saya akan mendapatkan asis Ini berhasil bersama dan bagus saya bisa melakukannya Pucar dari pemain timnas Belgia tersebut Kristofron berikan konfirmasi verbal bergabung dengan Chelsea Pencarian Chelsea terhadap sosok direktur olahraga Nyaris Tuntas Kandidat teratasi adik Kristofron telah memberikan konfirmasi secara verbal untuk mengisi posisi lowong tersebut Awalnya Fred membantah bahwa komunikasi tersebut berkaitan dengan penawaran ke posisi direktur olahraga Menurutnya Chelsea hanya berbicara soal cara Salzburg membina para pemain mudanya Namun terkini menurut laporan dari Nantimin menyebutkan bahwa Fredron kini menerima pinangan tersebut Pernyataan resmi akan segera dikeluarkan paling lama pada awal minggu depan Dan direktur olahraga nantinya akan membantu proses transfer pemain masuk dan pemain yang keluar Cidera tidak terlalu parah Marco Reus masih bisa main di Piala Dunia Ada kabar baik datang bagi tim Nasirman Marco Reus dilaporkan masih bisa bermain di Piala Dunia mendatang Karena cideranya tidaklah terlalu parah Direktur olahraga Dortmund Yanis Bastian Kal Baru-baru ini membeberkan kondisi terbaru dari Marco Reus Ia mengonfirmasi bahwa sang pemain mengalami cidera ligamen baru-baru ini Menurut Kale, cidera yang dialami Reus tidaklah terlalu parah seperti dugaan awal Jadi ia mengklaim sang pemain bisa pulih tepat waktu untuk bisa bermain di Piala Dunia Calvin Phillips berpotensi batal perkuat tim Nasirman di Piala Dunia Ada kabar buruk datang bagi tim Nasirman Gelendang andalan mereka Yannick Calvin Phillips dilaporkan Berpotensi kegel membelah The Three Lions di Piala Dunia Qatar nanti Nama Phillips memang sedang naik daun dalam dua musim terakhir Berkat penampilannya yang apik bersama Liz Zunetti Yang kemudian dipanggil karet Shotgate ke tim Nasirman dan menjadi andalan bagi tiga singa Sky Sport baru-baru ini melaporkan bahwa Phillips Kemungkinan besar akan absen di Piala Dunia mendatang Karena ia mengalami cidera yang cukup serius pada beberapa pekan yang lalu Lionel Messi lewati rekor goal non-penalti dari Cristiano Ronaldo Lionel Messi kini sudah melampaui rekor goal non-penalti dari Cristiano Ronaldo Ini setelah Messi menjadi penentukan menangan 1-0 PSG saat berhadapan dengan Lion Goal Messi kegawang Lion menjadikan bintang Argentina tersebut Kini sudah mencetakkan 672 goal non-penalti selama karir profesionalnya Dan jumlah ini melewati 671 goal non-penalti yang dibuat oleh CR7 Padahal pencapaian Messi ini ditempuh setelah melewati jumlah pertandingan yang terbaut jauh Yang di 150 lagi lebih sedikit dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo Lewandowski klaim kanseraya Baludior lebih besar bersama Barcelona ketimbang Bayern Munchen Robert Lewandowski masih menyebabkan harapan untuk bisa menyapet penghargaan pesepat pula terbaik sejagat Yakni Balon Dior Kini dengan mengenakan seragam Barcelona Lewandowski menilai Memiliki peluang lebih besar untuk bisa menyapet gelar Balon Dior di tahun ini Hingga saat ini Barcelona memang menjadi klub asal perai Balon Dior terbanyak 6 penggawa ataupun mantan pemain Barcelona telah meraih total 13 trofi Balon Dior Lewandowski dan Pedri calon kuat kapten baru dari Barcelona Rasa salal gas penjual Barcelona dikatakan tengah bersiap untuk mengidentifikasi calon kapten baru untuk proyek jangka panjang klub di masa mendatang Saat ini penkapten milik Barcelona melengkar di tangan gelendang pertahan Sergio Buscan dengan cerah pikir dan juga Sergio Roberto sebagai wakil kapten mereka Menurut jurnalis Spanyol Yanni Javi Miguel Masa depan ketika pemain di atas bersama Los Solis dipastikan agak segera berakhir Dan kini klub berencana untuk mencari sosok pemimpin yang baru Terkini dilansin dari SpopiBall Robert Lewandowski sementara menjadi favorit untuk mengisi jabatan sebagai kapten tim di samping Pedri Fabrizio Romano Donny van de Bic ke Inter Milan Pakar transfer Eropa Yanni Fabrizio Romano membeberkan pandangan terkait rumor Donny van de Bic yang akan pindah ke Inter Milan di musim dingin nanti Yang menilai transfer tersebut seperti nyata akan terjadi Menurut klaim dari Romano, Inter Milan tidak berencana untuk mendapatkan Donny van de Bic Karena mereka sudah memiliki stok gelendang yang tengah memadai Inter memang kehilangan sejumlah gelendang di musim panas kemarin Namun setelah gelendang Inter Milan di saat ini masih ada 6 orang Jadi Simeone Zaki tidak membutuhkan tambahan gelendang lagi di lini tengah milik Nerazzurri Suarez akan tinggalkan nasional sebelum gabung dengan timnas Uruguay Luis Suarez akan berpisah dengan nasional sebelum bergabung dengan timnas Uruguay untuk Piala Dunia 2022 di Qatar Ketika kejuaraan Uruguay berakhir, Suarez akan pergi Begitulah cara kami mengatur kesepakatannya Kata dari Presiden Nasional dilansir dari Football Espanya Belum diketahui kemana Suarez akan pergi Dikabarkan ia akan kembali ke Eropa usai Liga Uruguay berakhir Arsenal masih belum menyerah datangkan Manuel Locatelli Klublik Inggris Arsenal digabarkan menghidupkan lagi ketertarikannya kepada gelendang Juventus Manuel Locatelli Dilansir dari Calcio Mercato Kens Arsenal untuk mendapatkan Locatelli masih terbuka lebar Diketahui Manuel Locatelli bukan satu-satunya nama yang masuk dalam radar milik Arsenal Ada setidaknya dua nama pemain lain yang masuk dalam radar transfer mereka Dikabarkan Arsenal juga tertarik memakai jasa Yuri Thelman Lalu ada nama lain yakni gelendang milik Alston Villa yakni Douglas Lewis Juventus segera pecat masih Miliano Allegri Claudio Mercicio menyarankan agar mantan klubnya yakni Juventus Untuk segera melakukan perubahan menyusul hasil buruk di awal musim ini Performa Juventus pada awal musim ini sangat memprihatinkan Es gelendang andalan milik si nyanyatwa tersebut mendesak agar manajemen Segera bertindak Mercicio juga menyarankan agar Juventus segera melengserkan Allegri Dan menunjuk pelatih baru sebelum musim memasuki cita piala dunia di musim dingin Lebih lanjut Mercicio menilai bahwa keputusan menunjuk kembali Allegri Sebagai allenatore adalah sebuah kesalahan besar Idamkan Harry Kane Chelsea akan coba tawarkan Lukaku ke Tottenham Maspur Graham Potter pentampaknya akan berusaha untuk melepas Romelu Lukaku Sebagai gantinya ia akan berusaha untuk membiung Harry Kane dari Tottenham Dan kalau si Mercato melaporkan dan menyebut bahwa Potter sangat menyukai Harry Kane Graham Potter pun dikabarkan akan berusaha membawa Harry Kane dari Tottenham menuju Chelsea pada akhir musim nanti Dan untuk melancarkan niatnya tersebut Ia akan menawarkan uang plus bonus Lukaku pada pihak Tottenham Maspur Opsi ini dinilai cocok bagi Tottenham Sebab Lukaku bisa beriuni dengan sang pelatih yakni Antonio Conte Thomas Tuchel jadi favorit gantikan Julian Nagelsmann Ex-manager Chelsea yaitu Thomas Tuchel Dikabarkan menjadi kandidat paling favorit untuk menggantikan posisi dari Julian Nagelsmann Seandainya ia dipecat dari kursi kepelatihan milik Bayern München Diketahui Julian Nagelsmann bersama Bayern München juga mengawali musim yang kurang meyakinkan Sejauh ini deroten masih tercesar di peringkat kelima kelasemen Bundesliga Jerman Media Jerman Bill menilai bahwa kubu Bayern saat ini tengah siarus untuk mempertimbangkan memecat Nagelsmann Dan satu hal yang menjadi penyebab adalah karena kini Tuchel sudah tersedia di pasaran Sementara itu Mundo Deportivo juga mengklaim bahwa Tuchel bisa menjadi pilihan muda bagi Bayern München Jika akhirnya mereka melengsarkan Julian Nagelsmann Fix di tendang Chelsea ngolok Kante kian dekat bergabung dengan PSG Hingga kini Kante belum juga disodori kontrak yang baru Padahal masa tinggalnya di Stem Fabriz saat membrakir pada tahun 2023 mendatang Fabrizio Romano pun membojarkan jika Chelsea tak akan menambah masa bakti dari Kante The Blues disebut akan fokus untuk mencari gelandang yang baru Jika tak dijual pada Januari mendatang Chelsea bahkan membiarkan eks pemain Leicester City tersebut pergi dengan status gratisan pada musim panas nanti Dan kemungkinan besar ia akan mudik ke Perancis dan bergabung dengan PSG Tanto Doviaya juga melaborkan bahwa sang pelatih PSG Christophe Galtier Juga ingin memboyang gelandang milik Perancis tersebut Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United Jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru Dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa untuk di subscribe ya som Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Wacau Biar teman kamu Terima kasih telah menonton